Intro Keutamaan bertasbih dan bertahmid serta zikir-zikir yang lainnya Ada beberapa tasbih yang diajarkan, dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita lakukan di setiap hari Ada yang dianjurkan berulang kali dalam sehari, ada yang dianjurkan sekali dalam sehari Yang dianjurkan berulang kali dalam sehari seperti tasbih dan tahmid setelah sholat Fardhu ataupun sunnah Yang sering kita baca dengan subhanallah, subhanallah 33 kali Dan alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya Man sabbah allaha dubura kulli salatin salatan wa salathina Wa hamidallaha salatan wa salathina Wa kabbar allaha salatan wa salathina Barang siapa yang bertasbih setiap setelah sholat 33 kali Dan bertahmid 33 kali Serta bertakbir 33 kali 33 kali 3 berarti 99 Digenapkan jumlahnya Hanya seratus Seratusnya bukan dengan tasbih, bukan dengan tahmid, bukan dengan takbir Tapi dengan La ilaha illallah wa hadahullahi syarikalah La ilaha illallah wa hadahullahi syarikalah La ilaha illallah wa hamdu Wa huwa ala kulli sya'in nadir Kalau kita baca ini setiap habis sholat Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Sekalipun dosanya itu seperti busa di lautan Banyak busa di lautan Sekalipun sebanyak itu Diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dengan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali Ditutup seratus Dengan la ilaha illallah wa hadahullahi syarikalah Setiap habis sholat Setiap habis sholat Kemudian Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda Tidak ada di bumi seseorang yang berkata La ilaha illallah wa akbar wa subhanallah wa alhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah Kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah Sekalipun sebanyak busa di lautan Kemudian yang juga dianjurkan Membaca subhanallah wa bihamdih Per hari seratus kali Kalau tadi itu Beberapa kali dalam satu hari Nah ini satu kali dalam satu hari Dengan jumlah seratus kali Yaitu subhanallah wa bihamdih Dikatakan Hutot khotayahu Dihapus Diringankan Khotayahu Kesalahan-kesalahannya Ada lagi Tasbih subhanallah wa bihamdih Subhanallahil Azim Diceritakan Datang seseorang kepada nabi Sallallahu alaihi wasallam Orang tersebut berkata Tawalat anid dunia Dunia menjauh dari ku Wakalat datu yadi Aku gak sedikit Yang aku miliki sedikit Gak punya banyak Artinya miskin Fakir Dunia menjauh Jadi susah Kerja Gak pernah berhasil Jatuh Kemudian Punya pekerjaan Ya gak lancar Yang dimiliki sedikit Ini mengeluh kepada Rasulullah Hanya katakan Rasulullah Dimana kamu Daripada salawatnya malaikat Atau salatnya malaikat Dan tasbihnya para makhluk Dan dengannya Mereka dikasih rizki oleh Allah Lapa salatnya malaikat Dan tasbihnya Al-khalaik Makhluk-makhluk Allah lainnya Yaitu Wa madhaka ya Rasulullah Tanya Apa itu ya Rasulullah Yang bagaimana Bacaannya itu ya Rasulullah Katanya Rasulullah Gul Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-azim Astaghfirullah Mi'ata marrah Ma bainatulu Il-fajr Ila antus Al-ya subha Katakan Subhanallah Bi hamdi Subhanallah Al-azim Astaghfirullah Seratus kali Antara terbitnya Fajar Sampai Dengan Salat Subuh Jadi antara terbitnya Fajar Sampai dengan Salat subuh Baca itu seratus Kali Gak ada yang amalkan Masjid-masjid Musallah-musallah Juarang Padahal Anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Wasallam Bacanya Paling kebanyakan Ada yang baca La ilaha ilaha Ya hayu Ya gayum La ilaha ilaha Ya hayu Ya gayum Ini benar Baca Gak ada yang Corong Mening La ilaha ilaha Ya hayu Ya gayum Ya hayu Ya gayum Keliru Gak ada yang Corong Lek dikena Nolak gelem Malah ngamuk Padahal Semestinya Yang Lebih sempurna Itu Ya hayu Ya gayum Baru La ilaha Ilaha Antah Kalau kita Manggil Manggil orang Masa Anunya dulu Baru Manggil orang Enggak kan Ambilkan Sendok Wahai fulan Enggak Pasti kita Dulu apa Wahai fulan Ambilkan Sendok Kan gitu Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan apa Khudil kitab Ya Yahya Enggak Tapi Allah menyuruhkan dulu Ya Yahya Khudil kitab Ini dia enggak La ilaha ilaha Ya hayu Ya Yang baik Yang sempurna Adalah Ya hayu Ya gayum La ilaha Ilaha Antah Tapi kalau panjang lagi Enggak Gero Gelem Itu aja Sambil nunggu Sing sembahyang Sunnah Ambil Jalan dari rumahnya Ke masjid Dianjurkan oleh Rasulullah Membaca Subhanallah Bi hamdiz Subhanallah Astagfirullah Antara terbitnya Fajar Sampai Sholat Seratus kali Setiap hari Nah siapa yang membaca ini Katanya Rasulullah Tak tika dunia Raghimah Sahilullah Dunia akan datang kepada kamu Dunia datang Mau tidak mau Secara terpaksa mereka akan datang kepada kamu Dan tidak bernilai Datang tapi tidak bernilai Artinya apa? Tidak membuat kita kemudian tertipu Tertarik cinta Datang tapi tidak membuat kita tertipu Kenapa? Kita Menganggap Dunia itu Hina Lalu Begitu juga Begitu juga Yang memiliki keutamaan besar Tesbih ketika Ektidal Dengan tambahan Rabbana Kalim Anifan Siapa yang ngomong tadi Artinya apa? Artinya apa? Nabi mengatakan Katanya Rasulullah Aku melihat 30 lebih Malaikat Berebutan Siapa dulu yang mencatat Siapa dulu Rebutan 30 lebih Malaikat Rebutan Siapa dulu yang mencatat kebaikannya Rabbana Lakalhamduhamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan Fi Nah dan banyak lagi tentunya Dari tesbih Tekbir Dan yang lain Sebagainya Yang memiliki kemuliaan yang sangat Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena itu kita dianjurkan Untuk selalu bertesbih Selalu bertahmid Selalu bertekbir Dan yang lain Sebagainya Terima kasih